Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Perintah saya selalu tegas, segera habiskan. Segera habiskan. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Selamat malam Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Perantok Tajam Mendalam bersama saya, Zylvia Iskandar. Presiden Jokowi Dodo kembali belusukan ke berbagai daerah untuk memastikan program vaksinasi berjalan dengan lancar. Presiden memantau langsung pelaksanaan vaksinasi dari pintu ke pintu, serta vaksinasi pelajar usia 12 hingga 17 tahun hingga 17 September 2021, 120 juta orang telah divaksinasi. Baik itu suntikan dosis pertama maupun dosis kedua. Ditargetkan pada akhir tahun 2021 sebanyak 70 juta atau 208 juta penduduk sudah divaksinasi. Lalu seperti apa strategi pemerintah untuk mempercepat laju vaksinasi dan mencapai kekebalan komunitas? Inilah Pemirsa, selengkapnya dibalik belusukan vaksinasi Jokowi. Pemirsa, Presiden Jokowi menargetkan 70 persen penduduk Indonesia selesai divaksinasi pada Januari 2022. Presiden bahkan turun langsung memantau pelaksanaan vaksinasi di berbagai daerah. Pemerintah telah menentukan target baru vaksinasi COVID-19. Presiden Jokowi-Dodo menargetkan vaksinasi 70 persen penduduk Indonesia selesai pada Januari 2022. Belakangan, Presiden Jokowi sendiri yang mengawal secara langsung jalannya vaksinasi kepada warga di sejumlah daerah. Awal pekan ini, Presiden memantau langsung pelaksanaan vaksinasi door-to-door di Dusun Kledok, Klaten, Jawa Tengah. Vaksinasi door-to-door dilaksanakan secara jemput bola untuk mempercepat laju vaksinasi terutama bagi kalangan lansia. Melalui pantauan langsung ini, Presiden ingin memastikan pelaksanaan vaksinasi masal berjalan dengan baik di seluruh wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. Di hari yang sama, usai meninjau pelaksanaan vaksinasi di Klaten, Presiden memantau vaksinasi bagi pelajar SMA di Sukoharjo, Jawa Tengah. Presiden mengingatkan, pembelajaran tata muka hanya bisa dilakukan jika pelajar maupun tenaga pengajar telah divaksin dan dilakukan di wilayah yang tidak menerapkan PPKM level 4. Namun, di saat yang sama, Presiden juga mengingatkan kepada sekolah agar tetap berhati-hati saat melakukan pembelajaran tata muka. Penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin harus dilakukan agar pembelajaran tata muka bisa berjalan. Tiga hari kemudian, Presiden bertolak ke Aceh dan Sumatera Utara untuk memantau pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Presiden meminta Kepala Daerah mempercepat pelaksanaan program vaksinasi bagi warganya. Saat bertemu dengan Kepala Daerah di Sumatera Utara, Presiden bahkan menyebut, ada ketimpangan progres vaksinasi COVID-19 antar daerah di Sumatera Utara. Saat ini, capaian vaksinasi di Sumatera Utara secara keseluruhan mencapai 26 persen. Namun, ada daerah yang capaian vaksinasinya sudah mencapai 82 persen, ada pula yang baru mencapai 7 persen. Tim Liputan, Metro TV Pembesar seluruh aparat negara, birokrasi, dan TNI Polri dikerahkan untuk mempercepat laju vaksinasi. Presiden Jokowi menjamin stok vaksin saat ini sudah sangat mencukupi sehingga tidak ada lagi alasan kekurangan vaksin. Berikut wawancara khusus pemimpin redaksi Metro TV, Arief Suditombo, yang mengikuti berusukan Presiden saat melakukan vaksinasi door-to-door di Deli Serdang, Sumatera Utara. Berikut wawancara khusus pemimpin redaksi Metro TV, Arief Suditombo, yang mengikuti berusukan Presiden Jokowi, Arief Suditombo, yang mengikuti berusukan Presiden Jokowi. Bionels dan Jokowi Ujarulah psikiatrik secara mahasiswamittis Keperikatan jopa seder seuja di mahasiswa ihmambung Bionels dan Jokowi. Bionels dan Jokowi. Bionels dan Jokowi ini sudah pada vaksin, sudah? Sudah, sudah, kapan, kemaren? Oh benar, udah? Bionels dan Jokowi oke, pertama atau kedua cunteknya ? Pertama, oke. Jadi apa yang Bapak harapkan dari vaksinasi di Sumatera Utara ini Pak? Ya segera tercapai lah target yang 70 persen yang ingin kita capai sehingga semuanya nanti sudah tervaksin. Tentu saja dengan prioritas ya lansia. Ya kemudian karena ini kita ingin pembelajaran tatap muka, anak-anak yang di atas 12 tahun, SMP, SMA, SMK itu disegerakan sehingga bisa mereka masuk ke proses tatap muka. Udah sekolah belum? Udah, kelas 1. Kelas 3 apa? Oh kelas 4. Oh SD, wuhh udah gede banget. Kelasnya udah, yang kedua? Ya agak. Bu, dari mana puskes mas? Kita ada rumah sakit musuh, Pak. Oh rumah sakit, rumah sakit musuh. Eh bagus, terima kasih, udah dibantu. Nah tadi kita lihat Pak, peran TNI Polri kan sangat signifikan dalam proses mempercepat lanjut vaksinasi, Pak. Iya. Dan apa yang Bapak sekarang harapkan, apakah mereka akan terus menurut mengawal lanjut vaksinasi atau birokrasi juga Bapak ingin dorong juga? Yang kita ingatkan kecepatan, kecepatan itu artinya ya TNI Polri, pemerintah daerah, kemudian menggerakkan semua rumah sakit, menggerakkan puskes mas, swasta juga diikutkan, semuanya. Nah, orang masih, untuk mempercepat orang masih diikutkan semuanya. Sejauh ini, birokrasi Bapak lihat seberapa jauh memegang peranan dalam proses laju vaksinasi? Iya, bersama-sama dengan TNI. Dari rumah sakit bantu, nanti ada dari puskes bantu, din kesikut. Kecepatan itu yang kita butuhkan. Dan kita emang sekarang enggak, enggak peduli pagi, siang, malam semuanya. Karena pas vaksinnya melimpah. Oke, perintah saya selalu tegas, segeri habiskan, segeri habiskan, udah. Terima kasih, Bu. Vaksinasinya yang tadi, seperti Provinsi Aceh tadi, kan masalah yang kita hadapi ternyata bukan anggaran saja gitu, Pak. Apa yang paling menurut kita? Ya, kita dorong, kita bantu dari pusat, dari BIN, kita ikutkan untuk membantu yang kurang-kurang, yang sulit, dilayani dengan door-to-door. Emang seperti itu? Jadi emang dikeroyok gitu ya, Pak? Iya, betul. Ini kerja besar gotong-royong. Enggak bisa. Sendirian, enggak bisa. Sehingga ada kecepatan betul. Di beberapa tempat juga masih ada segelintir pihak, Pak, yang masih menolak punya resistensi sama vaksinasi? Ya, diterangkan teruslah. Itu tugas-tugas pemerintah daerah, tugas tokoh-tokoh masyarakat, tugas tokoh-tokoh agama, untuk menjelaskan pentingnya vaksinasi. Terus dijelaskan bahwa vaksinasi ini halal. Jelaskan. Gunanya apa? Jelaskan. Sakit, Bu? Sakit? Lumayan, Pak. Lumayan, Pak. Lumayan, udah selesai, Pak. Kalau menurut identifikasi, Pak, hambatan utama laju vaksinasi itu apa sih, Pak? Ya, ini kan negara besar, ya. Negara besar. Berdistribusi ke tempat-tempat yang terpencil, itu sulit. Yang pertama, banyak daerah-daerah yang terpencil juga kekurangan vaksinator. Kalau vaksinanya mulai bulan Agustus ini, insya Allah sudah melimpah. Pak, satu lagi, Pak, selain vaksinasi, test rate kan juga sangat membantu untuk memberikan ilustrasi yang pas buat kondisi penanganan di daerah. Tertentu, Pak. Ya, testing kita ini sekarang sangat tinggi sekali. Sangat tinggi. Jadi, kita harapkan dengan testing yang semakin banyak, akan semakin ketahuan yang terpapar, sehingga segera bisa masuk ke isoter, disembuhkan di situ, sembuh, silahkan pulang. Untuk beberapa provinsi yang test rate-nya masih di bawah standar WHO? Ya, kita ingatkan terus. Kita ingatkan terus. Kita punya alis, kok. Mana yang sudah testingnya tinggi, mana yang masih rendah, langsung kita ingatkan untuk memperbanyak testing. Selalu kita, data-data itu kita komplit. Dan data-data test rate tersebut sebenarnya apakah hanya bersumber kepada tes gratis yang disediakan pemerintah atau seluruh tes yang dilakukan oleh pihak swasta berbayar juga, Pak? Ya, semuanya. Semuanya, Pak. Kita hitung. Karena apapun keluarnya kan dari lab. Kita hitung semuanya. Dan saya kira pendataan kita sekarang semakin baiklah. Oke, ada satu-dua yang ngasih, tapi semakin baik. Dan peduli lindungi itu cukup membantu? Peduli lindungi, ya, apa platform kita, peduli lindungi sangat membantu untuk men-tracing orang di sebelah mana yang terpapar, mana yang aman, menjadi kelihatan semuanya. Karena sekarang kita semua masukkan, mal masuk, tempat wisata masuk, industri masuk, semua akan masukkan ke platform kita. Apa itu? Apa? Apa? Maksudnya apa? Baik, semua sehat ya? Sudah divaksin belum? Sudah? Kapan? Tadi, Pak. Oh, tadi sudah? Oh, sebagian sudah. Ya, sudah. Apa? 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 Tadi, Pak. Tadi, Pak. Tadi, Pak. Tadi, Pak. Tadi, Pak. Ibu Kota Provinsi biasanya tinggi. Iya. Tadi, Pak. Kemudian kenapa di daerah itu, di kabupaten itu biasanya lebih rendah? Karena memang jangkauan wilayahnya lebih luas Penduduknya juga lebih banyak Dan vaksinatornya biasanya lebih sedikit Itu problem di situ, problemnya sering di situ Oleh sebab itu saya minta TNI dan Polri untuk membantu Misalnya memiliki teman Menjaga diri bukan memberi batas Kita tetap bisa lanjutkan aktivitas Kirain udah tua Yang belum vaksin, kini gediran kamu Lindungi keluarga, lindungi Indonesia Satu persatu kita mulai menghadiri Jembatan baru untuk saling jaga diri Siapapun itu, semua tetap cuci tangan Pakai masker dan jaga jarak Kecuali ada kepentingan Jauhi kerumunan, kurangi kegiatan tidak perlu Yuk vaksin, tetap jaga protokol 3M ya Lindungi keluarga, lindungi Indonesia Tua tak ditentukan umur, tapi dari usia otot Yuk ikuti Ensure Stand for Strength Untuk tahu usia otot Anda Ensure dengan triple protein dan kalsium Untuk bantu jaga kekuatan otot, tulang, dan daya tahan tubuh Supaya lifestyle donor darah bisa lebih trendy ya Dikitalan anak muda, makanya kita berikan reward Sedara itu membawa kita selalu bahagia Vaksin untuk Indonesia Jumat 17 September jam 8 malam Ketika melakukan kunjungan kerja di Aceh Besar Provinsi Aceh, Kamis 16 September 2021 Presiden mengingatkan pejabat setempat Bahwa cakupan vaksinasi di Aceh sangat rendah Jika dibandingkan dengan provinsi lain Kini baru 20% penduduk Aceh yang telah divaksinasi Padahal tingkat kematian akibat COVID-19 di Provinsi Aceh Mencapai 4,7% Jauh lebih tinggi dari rata-rata tingkat kematian nasional Yang sebesar 3% Vaksinasi sangat mengurangi tingkat kematian Sangat mengurangi tingkat kematian Oleh sebab itu, tadi sebelum masuk ke Cislaming Padu, hati-hati Provinsi Aceh Vaksinasi masih paling kecil Dibandingkan provinsi-provinsi yang lain Hati-hati Sehingga saya minta, jadi depan lima langsung Agar dibantu Dan nanti saya akan panjang Agar sesuai target yang nanti Dan disampai dengan target betul-betul Dan rendah Pintah Kerjakan betul Dan target Di atas 30% Nanti saya diri yang bisa dicapai Di kesempatan yang sama Presiden Joko Widodo Meninjau langsung pemberian vaksin COVID-19 Dari pintu ke pintu Kepada 30.000 masyarakat Di Kabupaten Aceh Besar Presiden juga meninjau Vaksinasi COVID-19 Bagi 42.000 santri Dan pelajar di Provinsi Aceh Presiden mengatakan Vaksinasi pintu ke pintu Dilakukan untuk memudahkan masyarakat Mendapatkan vaksin COVID-19 Hal ini juga penting dilakukan Demi mempercepat vaksinasi nasional Secara nasional Total vaksinasi dosis 1 Telah mencapai 77,41 juta Atau 37,17 persen Sementara total vaksinasi dosis 2 Mencapai 44,12 juta Atau 21,19 persen Tim Liputan Metro TV Assalamualaikum Bapak Presiden Terima kasih atas kesempatannya Bapak Presiden Kita sudah sejak subuh tadi Berjalan ke Provinsi Aceh Dan tadi saya mendengar dengan seksama Apa yang Bapak paparkan Di hadapan Forkupimda Para kepala daerah disana Saya bisa merasakan bahwa Ada semacam ketidakpuasan Bapak tidak happy Bahkan Saya melihat ada kemarahan Saat Bapak memaparkan Situasi kondisi kinerja mereka Dalam penanganan COVID Dan ekonomi daerah Sebenarnya Apakah memang itulah Pesan yang Bapak ingin sampaikan Bahwa mereka harus bekerja Lebih kuat lagi Atau Ada hal yang lain Ya gini Penanganan COVID ini Sangat berpengaruh Terhadap pertumbuhan ekonomi Di Provinsi Di Kabupaten Di Kota Maupun di Negara kita Dan Yang pertama Saya melihat Di Provinsi Aceh Vaksinasinya masih Terlalu rendah Pertama Kemudian Yang kedua Kasus aktif juga Turun masih Dalam Sebuah angka yang Masih kecil Meskipun sudah turun Dan itu Sekali lagi Sangat berpengaruh Kepada Pertumbuhan ekonomi Dibarengi Dengan serapan APBD Yang tidak Segera Direalisasikan Itu saya kira Yang saya sampaikan tadi Secara umum itu Kalau Dari angka Satu sampai Sepuluh Bapak kasih Aceh berapa Tadi kan Angkanya kan Sudah saya sampaikan Secara detail Itu yang dipakai Patoan aja Lalu kita bergeser Kemedan Pak Ada beberapa hal Yang bahkan tadi Disampaikan oleh Panglima TNI Ada disparitas Yang sangat Begitu jauh Gap yang begitu Dalam Antara satu daerah Dengan daerah yang lain Kalau menurut Bapak Analisis Bapak Terhadap Situasi itu apa Ada yang Sampai 77% 88% Ada yang cuma 7% Vaksinasi Itu terjadi Di hampir semua Provinsi Seperti itu Jadi yang Di ibu kota Provinsi Biasanya tinggi Kemudian Kenapa Di daerah itu Di kabupaten itu Biasanya lebih rendah Karena memang Jangkauan Wilayahnya Lebih luas Penduduknya Juga lebih banyak Dan Vaksinatornya Biasanya lebih Sedikit Sedikit Itu problem Di situ Problemnya Sering di situ Oleh sebab itu Saya minta TNI dan Polri Untuk membantu Yang di Daerah-daerah Yang Vaksinasinya Masih rendah Agar Tidak terlalu Gapnya Tidak terlalu jauh Karena kita butuh Ini saling berdekatan Untuk angka-angkanya Seperti Seperti hal yang Sudah dikukupkan oleh Bapak Beberapa Saat lalu Dimana Bapak sangat Mengapresiasi Apa yang dilakukan Oleh TNI Polri Atas apa yang Mereka lakukan Dalam hal Melakukan akselerasi Laju vaksinasi Nah ini Berkaitan dengan Adanya Semacam suara Di luar Bahwa Alokasi yang Harusnya diberikan Kepada TNI Polri Harusnya lebih besar lagi Karena sudah terbukti Birokrat Tidak bisa Mengimbangi Vaksinasi Atau Kecepatan mereka Dalam melaksanakan tugas Menurut Bapak Apakah kebijakan Akan diganti Dimana 60% Akan dialokasikan Kepada TNI Polri Atau bagaimana Ya yang sekarang ini Kan kita 40-60 40 TNI Polri 60 ke Pemda Tetapi Kalau memang Kita lihat Stoknya Di Pemda Tidak segera habis Mungkin bisa saja Kita balik Tetapi Saya melihat Puskesmas Masih berjalan baik Vaksinasi di rumah sakit Rutin masih berjalan baik Tetapi Memang perlu Serbuan yang lebih Besar kapasitasnya Yaitu yang dilakukan oleh TNI Polri Dan juga bukan TNI Polri TNI Polri memang Paling banyak Kemudian Dunia Usaha juga Ikut membantu Sekarang ini Ormas juga Ikut membantu Saya kira Apa Kalau ini semuanya Mengerjakan Nah inilah modal sosial Kita yang Paling Penting Untuk terus didorong Agar semuanya Bersama-sama Mengejar Kecepatan Kecepatan Vaksinasi Di seluruh Di seluruh daerah Bahwa Birokrasi lokal Masih harus Didorong Masih harus Dibantu Masih harus Didukung oleh Berbagai macam Pihak Bagaimana Asesmen Bapak Penilaian Bapak Atau Kepercayaan Bapak Terhadap Kinerja Birokrat Daerah Sejauh ini Ya karena Seperti Kita lihat Puskesmas itu Tidak hanya Mengurus Urusan vaksinasi Dia masih punya Urusan Penyakit yang lain Masih punya Urusan Imunisasi Untuk bayi-bayi Sehingga memang Pekerjaannya Memang Memang Melimpah Belum melakukan Testing juga Di situ Tapi targetnya Saya kira Apa Sudah kelihatan Kok Sudah kelihatan Yang paling penting Jangan sampai Ada keterlambatan Vaksin Distribusi vaksin Dari pusat ke daerah Itu aja Tapi Perintah saya Dimanapun Jelas Segera habiskan Vaksin Telah ada Kiriman vaksin Segera habiskan Habis Minta Lagi Kementerian Kesehatan Ada semacam Target Pak Kepada beberapa Provinsi Atau daerah-daerah Tertentu Tentang Jumlah Vaksinasi Ada semuanya Angka-angkanya Ada semuanya Angka-angkanya Di Sumut Di target berapa Di Aceh Target berapa Semuanya ada semuanya Di semua provinsi Ada semuanya Bahkan di kabupaten Kota ada semuanya Karena memang Angka-angka itu Jelas sekali Kita ingin memang Akhir tahun ini sudah 70% sudah rampung Dan bukan barang yang mudah Tapi harus kita kejar Bukan hal yang mudah Tapi harus kita kejar Bapak masih yakin Dengan kekuatan Birokrasi daerah Pak? Ya terus kita kejar Sehingga saya Kenapa saya selalu Kedaerah Memberikan semangat Menegur Memberikan peringatan Ya karena Keperluannya agar Apa Target yang Ingin kita capai itu Tercapai Salah satu hal yang sangat Menjadi hal yang sangat Krusial Pak Untuk memotret Atau mendapatkan ilustrasi Penanganan COVID-19 Di sebuah daerah Adalah tes rate Beberapa daerah Sangat terbukti Punya tes rate Yang tidak menggambarkan Atau tidak cukup Buat menggambarkan Ilustrasi Penanganan COVID-19 Di daerahnya Apa yang Bapak Ingin sampaikan Kepada para kepala daerah Tersebut Ya tapi Sebagian besar Sekarang sudah baik Hanya beberapa Yang kita tegur Untuk bisa Menaikkan Testingnya Menaikkan Angka Apa Tracingnya Sehingga Segera ketemu Siapa yang terpapar Dan segera di Isolasi Dimasukkan ke isoter Sekarang sudah Apa Mekanisme itu Sudah berjalan Hanya memang Terus Kita perlu tingkatkan Baik Testingnya Baik Tracingnya Terutama Yang kotak erat Itu selalu Selalu kita Tekankan Untuk Naik Dinaikkan Naik Dinaikkan terus Terkait dengan Test rate Terkait dengan test rate Karena yang dihitung Untuk test rate Itu kan bukan hanya Yang diberikan Cuma-cuma oleh Pemerintah Tapi juga yang Oleh swasta berbayar lainnya Dan dari berbagai Macam lab Apakah ada rencana Pemerintah untuk Menurunkan kembali Harga PCR Test Agar Agar Kita bisa Meningkatkan kembali Ya Memang semakin murah Akan semakin banyak Yang orang Yang akan Dites Tetapi Sekali lagi Perlu kalkulasi Perlu hitung-hitungan Agar Apa Harga yang kita Tentukan ini memang Betul-betul Harga yang benar Dulu Sampai 1 juta lebih Sekarang sudah Ke 4.50 Sampai 5.50 Seharga juga penurunan Yang Sangat tajam sekali Tapi tetap Masih akan kita hitung terus Baik Bapak Presiden Terima kasih Atas kesempatan Diberikan pada kami Metro TV Pak Terima kasih Terima kasih Bebas Bebas la pasca Mi pivo Terima kasih Terima kasih